Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini saya coba berbagi dan sharing kepada teman-teman semua mengenai aplikasi Shareit Yang merupakan salah satu aplikasi transfer file yang sudah sangat populer bagi teman-teman Dengan ratusan juta yang mendownloadnya di playstore Jadi tidak heran karena dengan Shareit ini teman-teman dapat berbagi data secara cepat ke perangkat lain Ditambah lagi sekarang ada banyak sekali fitur yang membuat proses tersebut semakin lebih mudah Jadi caranya adalah teman-teman dapat mendownload di playstore Saya coba untuk mencontohkan Kita buka playstore Nah kemudian kita tulis Shareit Seperti ini Shareit Nah jadi aplikasinya seperti ini teman-teman Jadi sudah bisa kita lihat info detailnya Ada 4,6 bintang dengan 10 juta ulasan Nah kemudian kita install Ya kita coba install aplikasinya Ya Jadi cara menggunakan Shareit ini sangat mudah dan konstan di semua sistem operasi Jadi teman-teman tidak perlu kerepotan untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lainnya Tentu saja dengan menggunakan Shareit ini waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer file juga lebih cepat Jadi Shareit ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman Kalau teman-teman sering sekali berbagi file ke rekannya yang lain Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali Berikut ini saya coba untuk Membagi bagaimana cara menggunakan Shareit Nah setelah kita mendownloadnya disini Jadi ini sudah ada 497% Kita tinggal tunggu Nah ini masih dalam proses menginstall teman-teman Kita tunggu saja Memang untuk prosesnya memerlukan waktu yang cukup Lama ya teman-teman Nah disini sudah ada Tulisan tentang aplikasi dari pada Shareit itu sendiri Masih proses menginstall Ya jadi sudah selesai teman-teman Jadi setelah itu kita coba buka Nah disini ada tampilannya Mulai ya kita pilih mulai Kemudian izinkan Shareit untuk mengakses foto media dan file izinkan saja Kemudian untuk melakukan pengelolaan panggilan telepon izinkan Untuk mengakses lokasi izinkan juga Nah kita tulis nama kita disini teman-teman Nah disini ada beberapa profil yang bisa kita pilih Nah kalau sudah kita buka Shareit Maaf ini ada iklan Ya disini sudah ada pilihannya Ada lokal kirim terima dan undang Jadi pada Home atau layar utama Jadi kita tinggal Pilih kirim atau terima saja teman-teman Nah kita coba pilih kirim Nah disini ada Selanjutnya ada aplikasi atau file Apa saja yang ingin Dikirimkan Jadi Jika semua sudah masuk ke dalam Daftar pilihan Kemudian teman-teman tinggal tekan Tombol kirim Nah misalnya teman-teman mau kirim Bentuk file bisa Bentuk video bisa Aplikasi juga bisa Foto musik Ya kita coba pilih Aplikasi ya Atau foto bisa juga Musik juga bisa Kita coba Pilih kemudian Setelah itu kita pilih kirim Jadi pada layar selanjutnya Shareit akan mencari Smartphone Yang sudah siap menerima file Nah tekan gambar Biasanya Seperti ini ya Kalau misalnya ada gambar Profile Teman-teman tinggal kirim saja Nah karena disini saya coba Mencari tidak ada Jadi Memang belum ada device yang saya hubungkan Ya mungkin itu saja Yang bisa saya Bagikan kepada teman-teman Jika ada yang kurang Ya paham Semoga dimudahkan Bagi teman-teman sekalian Untuk menggunakan aplikasi ini Lebih kerangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton